. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arshad S. APMA, kembali melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa proyek pembangunan di Kecamatan Sungai Raya, Senin 22 Agustus 2022. Proyek pembangunan tersebut diantaranya rehabilitasi ruas Jalan Taal, Jarau, peningkatan struktur Jalan Paharwangan, serta pembangunan fasilitas olahraga di Kompleks Stadion 2 Desember. Wabub Syamsuri Arshad mengatakan, monitoring kali ini dilakukan guna memastikan pengerjaan proyek tersebut berjalan lancar dan sesuai rencana. Diterangkannya lebih lanjut, monitoring merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengontrol proses pembangunan agar setiap kendala yang dialami saat pelaksanaannya dapat diatasi dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita bersama Tim Monitoring meninjau beberapa proyek resik yang pertama tadi di daerah Taal. Jalan panjangnya kurang lebih 3,9 km. Meningkatkan ruas jalan karena memang juga dihajatkan masyarakat, banyak yang rusak. Alhamdulillah tadi sudah mulai berjalan, proyeknya kita berharap yang pertama tadi kepada media untuk menjaga kualitas pekerjaan dan yang terpenting adalah waktunya se-4 sesuai yang dijalankan. Ada SPR serangan masyarakat di desa Jarau, jembatan yang rusak, tadi kita juga berdiskusi itu nanti penggunaan dananya dari mana, organisasi perangkat daerah mana, atau apakah dari desa masih akan kita pelajari. Nanti mudah-mudahan secepatnya harapan masyarakat, karena itu jalur akses yang menggunakan masyarakat. Ya bahasa kita itu mahantas-pahantasan, tapi cukup ramai ya pahantasan. Dan tadi juga kita lihat ada tabat yang akan dikerok di sana. Satu tempat penyelan kita, kita berharap masyarakat juga nanti, karena ada pengerukan, ada rugia yang akan dikerok, kita berharap tadi masyarakat tidak keberatan. Tidak ada ganti rugi. Dan ternyata sudah dilakukan oleh penyedia dengan kredit terkait dan pihak pemilik dan desa. Mudah-mudahan nanti di lapangan tidak ada masalah. Terus kita ke daerah keuangan. Ada jalan panjangnya sekitar 2,5 km. Juga Alhamdulillah sudah berjalan proyeknya. Dan terakhir kita ke kompleks 2 Desember kita. Nah itu akan, kita tadi melihat adanya pembangunan lapangan bola pasir ya. Termasuk stadion yang kita udah dari ini dalam rangka kesiapan korpor. bulan depan akan kita pinjau lagi untuk lapangan bola pasirnya. Kita ingin meyakinkan bahwa ini akan benar-benar tepat waktu dan tidak terlambat. Dan tadi juga memikinkan fasilitas yang belum tersedia mungkin bisa kita bicarakan. Seperti karpet untuk gula poli pantai itu yang perlu kita persiapkan juga sebaik-baiknya. Ini adalah satu upaya kami, pemerintah daerah, untuk mengontrol terhadap proses pembangunan. Kalau di tengah perjalanan, dan dalam prosesnya adalah hal-hal barangkali. Yang di luar, apa yang kita ketahui ini tentu harus kita kantau terus bersama-sama. Yang terpenting adalah semangat kita semua dan etiket baik untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Biasanya Selatan.